Halo teman-teman super user pada video kali ini kita akan belajar Bagaimana cara mengelola docker container dengan menggunakan portainer Portainer ini adalah container management platform mendukung docker swarm nomad dan kubernetes portainer ini tersedia dalam dua versi yaitu versi community edition dan business edition yang kita gunakan disini community edition baik kita langsung ke instalasi di tutorial ini kita menggunakan VPS Ubuntu 20.04 docker versi 20.10 dan portainer community edition versi 2.13 sebelum instalasi portainer install dulu dockernya ini VPS yang digunakan sudah tersedia dockernya sudah terinstall selanjutnya kita membuat dulu volume untuk portainer data oke setelah dockernya sudah diinstal kita langsung buat volume lalu membuat container ini akan mengekspos port 8000 dan 9443 diberi nama portainer kemudian ini volume yang dibuat tadi akan dimonting lalu image yang digunakan portainer community edition yang versi terbaru oke kita jalankan oke ini image nya belum ada di VPS jadi download dulu oke ini sudah selesai kita cek apakah containernya sudah jalan oke ini container untuk portainer sudah kita berjalan jadi portainernya sendiri itu berjalan sebagai container selanjutnya initial setup setelah portainernya jalan kita browse IP portainernya ttps ip server port 9443 oke klik advance proceed ini kita membuat administrator user masukkan passwordnya oke lalu create user container nah jika terjadi time out ini kalau kelamaan diakses sudah portainernya sudah jalan kita baru akses biasanya akan ada pesan time out untuk itu kita restart container portainer jadi stop dulu portainer lalu start kembali itu demi keamanan oke setelah login ini tampilan home nya di portainer ini ada settingan user environment registry authentication log dan settings kita cek di environment nah kita bisa langsung di home nah ini ada di home home ini tadi home ini ditampilkan environment atau container host container server yang sudah terhubung saat ini ada satu ya server portainer itu sendiri makanya namanya disini adalah lokal disini terbaca ada satu container satu volume satu image kalau kita klik nama information nya ditampilkan secara detail nah ini sudah berubah ke lokal kalau kita cek host nya nah ini adalah host yang digunakan oleh portainer kemudian containers kita cek nah ini ada container dengan nama portainer yang sedang jalan nah untuk membuat container misalnya kita mau menjalankan atau membuat container nginx add container kita beri nama nginx lalu nama image nya setelah itu di network nya port nya kita mau pakai port berapa untuk expose nya kalau kita pakai yang ini ini akan memakai random port kalau kita mau tentukan tentukan sendiri kita klik ini publish new network misalnya akses nya nanti 8090 di container nya itu port 80 oke lalu kita deploy oke sedang proses oke sedang proses oke ini pesannya container successfully create nah ini sudah ada container dengan nama nginx publish port nya di 8090 8090 8090 nah ini sudah jalan kalau kita cek juga di sini nah ini ada oke jadi bisa langsung kita gunakan di port container ini untuk membuat container nya nah ini masih satu environment bagaimana kalau kita mau manage juga the core host yang ada di server lain di environment kita tambahkan di sini di setting environment untuk menambahkan environment atau container host lainnya add environment di sini pakai edge agent kita beri nama nah yang mau dipakai nanti ini dihubungkan ini docker 01 di VPS ini sudah terpasang juga docker oke kita beri nama docker 01 setelah itu add environment jadi beri nama add environment lalu yang kita mau hubungkan ini adalah docker standalone oke docker standalone nah ini di copy lalu kita run di sini di server yang mau dihubungkan jadi ini kita ceritanya membuat atau menjalankan container portainer agent kita harus pasang agent di server yang mau dihubungkan kalau yang di awal tadi itu kita install portainer server setelah itu kita masukkan public IP dari docker host tadi IP nya lalu kita update environment oke coba kita ke home nah ini sudah ada nama environment nya tapi kita pastikan dulu kita buka nama environment nya masih proses connecting to the edge environment oke masih belum oke ini sudah terhubung nah ini keterangannya sudah di sini sudah docker 01 kalau kita cek host nya nah ini oke di docker 01 tadi ini kita cek container nya nah ini sudah ada jalan container portainer agent oke jadi dari portainer ini kita sudah bisa manage container yang ada di local environment sendiri atau environment yang ada di server lain kita tadi tambahkan dengan memasang agent baik baik seperti itu cara manage container docker container dengan menggunakan portainer untuk penggunaan dasarnya instalasi awalnya seperti itu untuk instalasinya cukup mudah tinggal membuat tadi volume dan membuat container nya sekian video tutorial kali ini sampai jumpa di video video selanjutnya selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba